Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Dr.Otomotif channel edukatif seputar dunia otomotif kali ini kita akan membahas mengenai trainer power steering atau cara kerja dari hydraulic power steering komponen utama ini ada steering wheel kemudian ada steering column ini dihubungkan dengan yoke join ke kontrol palok kontrol palok disini ada rack end pinion ini ada silinder untuk power steeringnya didalamnya ada piston ini ada boot rack end tirut kemudian terhubung ke knuckle kemudian ini ada high pressure hose ini untuk returnnya returnnya yang masuk kembali ke reservoir kemudian ini ada bagian yang namanya fluid line ya aliran fluidnya yang masuk ke dalam silinder kemudian disana ini ada fan pump atau pompa hidrolisnya kemudian ini ada reservoir untuk menampung minyak power steering kemudian disini ada tombol on off untuk pengoperasian motor sebagai pengganti putaran mesin jadi untuk putaran mesinnya kita ganti dengan motor listrik disini dihubungkan menggunakan puli puli dihubungkan dengan belt serpentin kemudian ini ada adjuster untuk menyetel kencangan daripada suspensinya itu komponen utamanya kemudian pengoperasiannya untuk power steering karena power steering ini untuk memperingan memperingan kerja daripada setir sehingga untuk pengetesannya ini sebelum memakai power steering ini berat setirnya coba kita tahan kemudian power steeringnya dinyalakan ini terasa lebih ringan sekarang dikarenakan sudah dibantu dengan tekanan hidrolis yang dihasilkan oleh fan pump yang kemudian ada cairan ruida yang mengalir ke high pressure kemudian masuk ke kontrol valve untuk membantu meringankan daripada tenaga yang dikeluarkan oleh driver saat melakukan gerakan membelokkan kendaraan kemudian nanti fluida ini akan masuk ke dalam silinder dan piston yang ada di dalam rack and pinion disini terjadi proses support power membantu meringankan gaya yang dikeluarkan oleh pengemudi dalam pengoperasian steering nah ini masih menggunakan fluida karena hidrolis power steering jadi fluida penampungnya ada di reservoir disini kalau yang terbaru menggunakan elektrik power steering lain waktu kita akan membuat konten mengenai elektrik power steering jadi demikian untuk penjelasan mengenai hidrolis power steering sekali lagi fungsinya adalah untuk membantu meringankan gaya yang dikeluarkan oleh pengemudi saat kendaraan mobilok lebih sederhananya adalah untuk supaya kemudi lebih ringan saat dioperasikan dibanding tanpa menggunakan power steering itu akan lebih terat kenapa bisa lebih ringan karena ada bantuan dari gaya tekan fluida yang ada pada silinder dan piston pada rack and pinion ini sehingga gaya yang dilukan oleh pengudi jauh lebih kecil dibanding yang tidak menggunakan power steering pengoperasinya sangat mudah sekali untuk trainer kalau sudah tinggal kita matikan baik seperti itu penjelasan kami tentang trainer power steering mudah-mudahan bermanfaat jika ada rekan-rekan yang membutuhkan silahkan hubungi kami di 08 1 21 225 25 74 nanti kami akan bantu untuk pembuatan media pembelajaran bisa digunakan di SMK otomotif maupun di lembaga pelatihan kursus atau PLK terima kasih wabillahi taufiq walidah assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi terima kasih